Berbicara demokrasi, ada tiga tantangan yang sering saya sampaikan dalam berbagai forum. Yang pertama, money politics. Politik uang ini merajalela. Harus kita antisipasi jangan sampai hanya mereka yang punya uang berlebih yang bisa menjadi kader-kader terbaik bangsa, bisa menjadi pemimpin dan wakil rakyat. Yang kedua, identity politics. Politik identitas sangat membelah. Polarisasi yang dieksploitasi karena sentimen, suku, agama, etnisitas, dan identitas lainnya ini sangat berbahaya bagi persatuan kita. Dan yang terakhir tentunya berbicara post-truth politics. Politik fitnah bukan sesuatu yang baru. Tapi di era digital ini, hoax, black campaign, fake news ini merajalela membabi buta. Belum lagi kita harus menghadapi buzzer-buzzer politik yang memang tugas dan pekerjaannya memproduksi berita-berita bohong tadi. Pers yang credible, independent, yang mampu memverifikasi berita secara aktual dan faktual. Itulah yang dibutuhkan oleh negeri kita. Mencegah perpecahan, memajukan demokrasi, mensejahterakan rakyat Indonesia. Itulah sama-sama yang harus kita perjuangkan Bapak-Ibu sekalian. Pada akhirnya pemilu adalah sebuah ajang, sebuah kontestasi gagasan. Bukan kontestasi uang, kontestasi identitas, juga bukan kontestasi fitnah. Mudah-mudahan bangsa Indonesia semakin dewasa. Literasi politik juga membawa kita, termasuk generasi muda, lebih memahami pentingnya demokrasi.